Sibangau merah, jilip 28. Pemuda itu bertubuh tinggi besar dan tegap sehingga nampak gagah perkasa, namun wajahnya membayangkan kelembutan dan ketenangan. Usianya sekitar 27 tahun. Pada saat itu, wajahnya agak pucat, wajah yang tampan dengan alis tebal dan hidung manjung besar. Matanya seperti matu ibunya, jeli dan bersinar tajam. Pemuda itu kini menghampiri Sian Li dan Yuhon. Pandang matanya menyelidik, akan tetapi mulutnya tersenyum ramah dan dengan rendah hati dia mengangkat dua tangan di depan dada sebagai penghormatan. Tentu saja Yuhon segera membalasnya, dan Sian Li yang masih mendongkol karena tadi diserang secara membabi buta, mengikuti Yuhon dengan setengah hati. Harap Jiwi, Anda berdua, memaafkan ibuku yang menyambut Jiwi dengan sikap kasar. Hendaknya Jiwi ketahui bahwa di sini banyak berkeliaran orang-orang jahat, maka ibuku menjadi pemarah dan mencurige semua orang. Jika boleh kami mengetahui, siapakah Jiwi dan apapun maksud kunjungan Jiwi kes ini? Selain suaranya lembut, wajahnya cerah dan dihias senyum, juga kata-katanya teratur, tanda bahwa pemuda tinggi besar itu seorang yang terpelajar. Yuhon segera merasa tertarik dan dia pun merasa sungkan sekali, ingat betapa dia dan Sian Li telah lancang memasuki pekarangan orang tanpa izin. Wanita, setengah tua itu tidak bersalah, apalagi agaknya ucapan jenaka dari Sian Li tadi agaknya membuat wanita yang sedang risau dan pemarah itu salah sangka atau salah tampa. Kamilah yang seharusnya minta maaf sobat, kata Yuhon dengan sikap sopan. Kami sudah lancang memasuki pekarangan ini, bukan dengan niat buruk di hati, tetapi karena keinginan tahu siapa penghuni rumah di tempat yang sunyi ini. Saya bernama Yuhon dan adik ini bernama Tan Sian Li. Pemuda tinggi besar itu menerima perkenalan dengan ramah. Namaku gak Ciyang Hun, dan ini adalah ibuku. Baru beberapa bulan lalu kami memilih tempat ini sebagai tempat tinggal yang baru. Kami kira tempat ini tenteram dan penuh kedamaian, namun siapa kira, baru sebulan yang lalu di kaki bukit kami bertemu dengan orang-orang jahat yang mengeroyok sehingga biarpun kami berhasil mengusir mereka, aku menderita luka dan ibu menjadi pemarah, selalu mencurige setiap orang asing. Apakah orang-orang jahat itu para lama berjubah hitam, ataukah orang Nepal, atau pengemis-pengemis bertongkat hitam tanya Sian Li. Gak Ciyang Hun memandang pada Sian Li dengan matel, terbelalak lebar. Baru sekarang dia memandang gadis itu sepenuhnya dan diam-diam dia merasa terpesona dan sangat kagum. Gadis ini bukan saja lincah jenaka, akan tetapi sudah mampu menyambut dua kali pukulan ibunya. Selain itu, ternyata gadis itu juga amat cantik jelita dan nampaknya cerdik bukan main. Nona, bagaimana Nona dapat mengetahuinya dengan tepat? Memang di antara para pengeroyok, terdapat tiga macam orang itu. Tentu saja aku tahu kata Sian Li sambil tersenyum dan membusungkan gada yang sudah menonjol itu. Bahkan aku tahu lebih banyak lagi. Setidaknya, aku tahu bahwa bibi Gak ini tentu pernah mempelajari ilmu Hoi Yang Sinkang dan Suat Im Sinkang dari keluarga pendekar Pulau S. Wanita itu mengeluarkan seruan kaget. Dengan gerakan cepat sekali ia telah meloncat mendekati Sian Li, sepasang matanya seperti berapi ketika ia memandang pada gadis itu. Hem, bagaimana kau tahu tentang ilmu-ilmu dari Pulau S? Hayo cepat katakan. Sian Li sendiri adalah seorang gadis yang galak dan pemberani sekali. Dia tersenyum mengejek. Bibi, engkau terlalu galak. Aku bukan apa-apamu, mengapa main bentak saja? Kalau seperti ini sikapmu dalam bertanya, aku pun tidak jadi menjawab. Nah, kau mau apa? Sebelum ibunya marah-marah, pemuda tinggi besar itu cepat menengai dan berkata, harap Nona suka memaafkan ibuku. Seperti ku katakan tadi, ibuku menjadi pemarah karena gangguan orang-orang jahat itu. Akan tetapi, sungguh kami berdua merasa amat terkejut dan heran sekali mendengar bahwa Nona mengenali ilmu-ilmu dari Pulau S. Bagaimanakah Nona dapat mengetahui bahwa ibuku mempelajari ilmu-ilmu Pulau S? Sian Li tersenyum. Apa sukarnya? Ibumu tadi menamparku dengan suatim Sinkang, lalu tamparan kedua menggunakan tenaga hui yang Sinkang. Namun setauku, para murid pendekar Pulau S tidaklah jahat dan galak, main bentak dan main pukul saja. Mendengar ini, gak Chiang Hun cepat memberi hormat. Jika begitu, Nona adalah murid keluarga pendekar Pulau S? Katakan lebih dahulu, dari siapakah ibumu mempelajari ilmu Pulau S? Baru aku akan menerangkan tentang diriku, kata Sian Li dengan sikap jual mahal untuk melepaskan kedongkolan hatinya karena tadi diserang dan dibentak-bentak oleh ibu pemuda itu. Nona Tan Sian Li, ketahuilah bahwa kami mempelajari ilmu keluarga Pulau S ini dari mendiang kakek kami, jawab Chiang Hun. Siapa nama mendiang kakekmu itu? Mendiang kakek adalah Bu Beng Lokai, pengemis tua tanpa nama. Sekarang Sian Li terbelalak. Aik! Bukankah lo Chiang Pua itu yang bernama Gak Bun Beng? Ia teringat akan cerita paman kakeknya, yaitu Sumaceng Liong yang memperkenalkan nama para pendekar yang mempunyai hubungan dengan keluarga Pulau S dan yang mewarisi ilmu-ilmu dari Pulau S. Benar, Nona. Kedua orang ayahku, Beng San Sian Eng, juga sudah meninggal dunia pula kurang lebih setahun yang lalu. Setelah ayah meninggal, ibu tak berutah lagi tinggal di Beng San, maka kami pergi meninggalkan Beng San dan merantau sampai ke sini, lalu memilih tempat sunyi ini sebagai tempat tinggal sementara. Kini Sian Li tidak berani main-main dan tidak berani bersikap galak lagi. Ia mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada wanita setengah tua yang masih cantik namun galak itu. Kalau begitu, maafkanlah aku, Bibi yang baik. Kiranya Bibi bukan orang lain dan di antara kita masih ada hubungan yang cukup dekat. Hem, cukwaklah bermaaf-maafan ini, katanya ga atau sawwilan. Engkau sudah mengetahui siapa adanya kami, akan tetapi kami belum tahu siapa engkau dan apa hubunganmu dengan keluarga Pulau S. Bibi, aku dapat dikatakan murid Pulau S, akan tetapi juga keluarga Pulau S neneku yang bernama Sumahwi adalah cucu pendekar super sakti dari Pulau S, dan aku pun diambil murid oleh paman kakeku sendiri, yaitu kakek Sumaceng Liong. Wanita itu membelalakan matanya. Wajah yang tadinya masam itu kini menjadi cerah berseri. Ah, kiranya engkau cucu enci Sumahwi dan bahkan murid pendekar besar Sumaceng Liong. Kalau begitu, sama sekali tidak aneh kalau engkau mengenal dua tamparanku tadi. Engkau benar, kita masih ada hubungan yang dekat. Maafkan sikapku tadi, Sian Li. Kakakmu Chiang Hun benar, aku menjadi pemurung dan pemarah, bukan hanya karena sikap orang-orang jahat di kaki bukit, melainkan sejak kedua pamanmu meninggal dunia. Sian Li sudah mendengar dari paman kakeknya bahwa wanita ini bernama Soe William dan menikah dengan dua orang suami, yaitu pendekar kembar Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong, putra Gak Bun Beng. Sudahlah bibi. Yang sudah meninggal tidak perlu disedihkan lagi. Kita semua pun akan mengalaminya, dan kata paman kakek Sumaceng Liong, kematian hanya merupakan perjalanan pulang yang abadi, setelah orang merantau di dunia yang penuh sengketa ini. Bila bibi terlalu bersusah hati, akibatnya malah hanya akan mengganggu kesehatan sendiri. Bukan main Chiang Hun yang biasanya tenang dan lembut itu kini berseru dengan matu yang bersinar-sinar. Masih begini muda tetapi telah memiliki pengertian demikian mendalam tentang kematian. Dan siapakah saudara Yohon ini? Apakah juga murid atau anggota keluarga Pulau Es? Chiang Hun, sekarang engkau yang kurang sopan. Kenapa dua orang tamu terhormat diajak bicara di pekarangan saja? Anak-anak baik, marilah kita bicara di dalam pondok. Silakan masuk kata Nyonya Gak atau Soe William. Sian Li tertawa dan mereka pun memasuki pondok. Siapakah ibu dan anak itu? Nyonya itu dulu bernama Soe William, yaitu murid dari sepasang pendekar Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong. Kemudian, murid itu jatuh cinta kepada dua orang gurunya, dan demikian pula sebaliknya, maka ia menjadi istri kedua orang pendekar itu. Dari perjodohan yang agak gajil ini, yaitu seorang istri dengan dua suami, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Gak Chiang Hun. Sepasang pendekar Gak yang berjulukan Beng San Sian Eng, sepasang pendekar dari Beng San, itu merupakan putra tunggal Gak Bon Beng, seorang pendekar yang pernah digembleng oleh pendekar super sakti sehingga mewarisi ilmu tenaga sakti dari Pulau Es, dan yang setelah tua berjuluk Bu Beng Lokai. Pada akhir hayatnya, Bu Beng Lokai masih sempat mengoparkan tenaga sakti Hwi Yang Sian Kang dan Suat In Sian Kang kepada cucunya, yaitu Gak Chiang Hun yang kini sudah menjadi seorang pemuda perkasa berusia 27 tahun dan belum menikah. Keluarga ini tinggal di pegunungan Beng San. Setelah dua orang pendekar kembar itu meninggal dunia karena usia tua, Soh William menjadi sedih sekali, tidak betah lagi tinggal di Beng San dan mengajak puteranya merantau sampai ke barat, dan akhirnya memilih bukit itu sebagai tempat tinggal. Mereka sekarang duduk di dalam pondok, di mana terdapat bangku-bangku batu buatan Chiang Hun sendiri. Sederhana namun kokoh. Nah, sekarang ceritakan tentang dirimu, saudara Yohan. Engkau sih, bermarga, yo, tentu bukan keluarga Pulau Es. Apakah murid Pulau Es pula? Yohan menggeleng dan saling pandang dengan Sian Li. Gadis ini pun maklum akan perasaan hati Yohan. Hanko, Bibi Gak dan kakak Chiang Hun ini bukan orang lain. Kurasa sebaiknya kalau engkau berterus terang saja, bahkan kita dapat saling bantu dengan mereka menghadapi gerombolan jahat itu. Mendengar ucapan Sian Li itu, Yohan lalu mengangguk-angguk. Dia dikenal sebagai pendekar bertopeng atau yang selalu menyembunyikan wajahnya dan disebut Sian Chiang Tai Hiap, bukan karena dia sengaja. Dia merantau dan berkeliaran di daerah perbatasan Tibet ini karena menunaikan tugas, mentaati pesan mendiang gurunya, kakek Chul Han Hok, yaitu mencari dan merampas kembali mustika mutiara hitam. Karena bertahun-tahun dia tidak dapat menemukan pusaka itu, maka sepak terjangnya menentang kejahatan membuat nama Sian Chiang Tai Hiap terkenal. Bila mustika itu sudah dapat dirampasnya, tentu dia akan meninggalkan daerah itu dan Sian Chiang Tai Hiap pun akan lenyap bersama dia. Terhadap orang-orang golongan sendiri, memang tidak perlu menyembunyikan rahasia dirinya itu, apalagi saat ini dia sedang menghadapi ancaman musuh yang selain liai, juga banyak jumlahnya dan mungkin pula mereka akan melakukan kecurangan. Dia tak khawatir akan diri sendiri, melainkan khawatir karena Sian Li terlibat. Jika ada dua orang ibu dan anak yang juga berkepandayan tinggi ini bisa saling bantu dengan mereka, tentu keselamatan Sian Li lebih terjamin. Bibi dan saudara Gak Chiang Hun, sesungguhnya saya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan keluarga Pulau Es yang terhormat dan yang berilmu tinggi. Akan tetapi di saat saya kecil, saya pernah menerima pertolongan orang tua adik Tan Sian Li, bahkan saya yang sudah yatim piatu ditampung oleh mereka. Saya diaku sebagai murid, maka hubungan saya dengan adik Sian Li seperti saudara saja, Yohan berhenti, tidak tahu harus menceritakan apa lagi. Melihat ini, Sian Li lalu membantunya. Kakak Yohan ini 13 tahun yang lalu berpisah dariku, Bibi. Dia mengorbankan diri, menggantikan aku menjadi tawanan seorang iblis betina, dan sejak itu kami saling berpisah. Ketika itu usiaku baru 4 tahun, sekarang, 13 tahun kemudian, kita saling bertemu lagi di tempat ini. Bukankah hal itu amat mengherankan dan membawa kebahagiaan? So William mengangguk-angguk. Memang sungguh mengherankan sekali. Kalian yang keduanya datang dari timur, bagaimana dapat secara aneh saling jumpa di sini? Tentu menarik sekali ceritanya. Nanti dulu, Ibu. Sebaiknya saudara Yohan menceritakan lebih dahulu siapa gurunya kalau bukan keluarga Pulau S, kata Chiang Haun. Ahaha, guru saya seorang yang tidak terkenal dan menyembunyikan diri, dan saya tidak dapat dibandingkan dengan para murid Pulau S, kata Yohan merendah. Sikap ini membuat Sian Li mengerutkan alisnya. Bibi, gak toh aku, kakak gak, belum lama tinggal di sini, akan tetapi dalam perjalanan ke barat, kurasa pernah mendengar nama Sian Chiang Tai Hiap, bukan? Ataukah belum pernah? Pendekar yang penuh rahasia itu, yang bersikap lembut terhadap para penjahat, yang menundukan banyak tokoh dan datuk jahat itu. Kami pernah mendengarnya, tapi tidak mengetahui siapa sebetulnya pendekar itu karena dia selalu menyembunyikan mukanya dibalik dirai caping lebarnya, kata Chiang Haun. Nah, inilah orangnya, kata Sian Li dengan bangga sambil menunjuk kepada Yohan. Pemuda ini mengerutkan alisnya dan mukanya berubah kemerahan. Saya tak sengaja menggunakan nama julukan seperti itu, katanya. Saya mohon setelah mendengar pembukaan rahasia dari adik Sian Li, Jiwi akan menyimpannya sebagai rahasia. Saya tidak ingin dikenal sebagai Sian Chiang Tai Hiap. Ibu dan anak itu tercengang. Mereka sudah mendengar bahwa pendekar yang penuh rahasia itu memiliki kesaktian yang luar biasa, dan sekarang orangnya berada di depan mereka, seorang pemuda yang sederhana, ramah bahkan pemalu. Kalau bukan Sian Li yang memberitahu, tentu mereka tidak akan percaya. Chiang Hun cepat-cepat bangkit dan memberi hormat kepada Yohan. Ah, kiranya kami berhadapan dengan seorang pendekar besar, maafkan kami dan terimalah hormatku, Tai Hiap. Yohan cepat membalas. Gak to aku, harap jangan bersikap seperti itu kalau memang Jiwi, kalian berdua, menghendaki bersahabat dengan saya. Gak to aku, bersikaplah biasa saja. Biarpun Honko ini memiliki ilmu silat yang tinggi, namun dia tidak suka ditonjolkan. Itulah sebabnya ada menyembunyikan keadaan dirinya dan selalu menutupi muka dengan tirai caping dan rambut. Dan biarpun dia penentang kejahatan yang gigih, tapi dia tidak suka akan kekerasan. Apalagi membunuh manusia, membunuh seekor ayampun dia tidak tega. Ihaha, Limoy, jangan goda aku, kata Yohan. Ibu dan anak itu memandang penuh kagum. Sekarang, ceritakan apa yang membawa kalian ke bukit ini, dan bagaimana kalian bisa saling berjumpa di tempat rasing ini, kata Nyonya Gak. Bibi, aku sedang bersama seorang Suhengku, murid paman kakek Sumaceng Leong bernama Sian Lun. Ah, kakakmu tanya Chiang Haun. Bukan, toh aku, meskipun namanya mirip dengan namaku. Dia bernama Lim Sian Lun dan menjadi Suhengku. Kami berdua ikut paman kakek Sumaceng Bun dan nenek Gangga Dewi pergi ke butan. Aku tahu Sumaceng Bun, akan tetapi siapa Gangga Dewi tanya Nyonya Gak. Nenek Gangga Dewi adalah putri mendiang kakek Wantek Hoat dan putri Shanti Dewi, Sian Li menjelaskan. Ayuh, kiranya begitu? Menarik sekali. Lalu, di mana sekarang Suhengmu itu? Inilah persoalan yang kami hadapi, Bibi Bak. Aku dan Suheng, dalam perjalanan dari butan hendak kembali ke timur, bertemu dengan gerombolan persekutuan orang Nepal, orang-orang Hek Ilama dan para anggota pengemis tongkat hitam. Kami lalu bentrok dengan mereka sehingga Suheng tertawan. Kalau tidak muncul Sian Chiang Tai Hiap yang kemudian ku kenal sebagai Hanko ini, tentu aku pun telah mereka tawan. Wah, wah. Kalau begitu kita harus cepat menolong Suhengmu itu. Kita harus segera membebaskannya dari tangan mereka seru Chiang Hun dan mendengar ini, diam-diam Yohan merasa gembira dan kagum. Gak Chiang Hun ini seorang pemuda yang gagah berani. Benar, kita harus cepat membebaskan Suhengmu, Sian Li kata pula nyonya Gak. Itulah persoalannya, Bibi, kata Sian Li sambil menghela nafas. Jumlah mereka amat banyak, merupakan persekutuan, lagi pula di antara para pimpinan Hek Ilama terdapat banyak orang yang berkepandaian tinggi. Mendengar suara gadis itu penuh kegelisahan, Yohan merasa ibadah dia makin yakin bahwa gadis yang ketika kecil di asunya dan di gendongnya ini agaknya memang jatuh cinta kepada Suhengnya sendiri. Li Moe, jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan Suhengmu, katanya dengan nada suara penuh keyakinan. Kebetulan kita bisa saling berjumpa di sini, berkata pula nyonya Gak. Mari kita serbu sarang mereka. Dengan tenaga kita berempat, kita paksa mereka untuk membebaskan Suhengmu itu, Sian Li. Terima kasih atas seluruh rantangan Bibi dan Gak To Aku. Tetapi, Ketua Hek Ilama sudah menantang Sian Chiang Tai Hiap untuk mengadu ilmu di puncak bukit ini, dengan taruhan bahwa kalau dia kalah, dia akan membebaskan Suhengku dan menyerahkan mutiara hitam milik guru hanku. Sebaliknya kalau Sian Chiang Tai Hiap kalah, dia harus membantu perjuangan gerombolan itu menentang penjajah mancu. Ahaha, jadi mereka akan datang ke puncak ini tanya Chiang Haun. Benar, To Aku, Han Koko memilih puncak ini untuk tempat mengadu kepandayan. Tentu saja kami tidak tahu bahwa Bibi dan To Aku berada di sini. Dan untuk menghadapi Ketua Hek Ilama, Han Koko akan menyamar sebagai Sian Chiang Tai Hiap. Kapan pertandingan itu diadakan tanya Nonya Gak? Hari ini juga. Kami sengaja mendahului mereka untuk melihat keadaan di sini, jangan sampai kami terjebak dan terkepung. Nonya Gak bangkit dari bangkunya dan ia nampak penuh gairah dan semangat, seolah lenyap semua bayangan duka dan kemuraman dari wajahnya. Bagai seorang pemimpin mengatur siasat, dia berkata kepada puterannya yang juga sudah bangkit berdiri dan siap siaga. Chiang Haun, cepat kau periksa keadaan sekeliling puncak dan siapkan tangga tali yang kita buat itu di tepi jurang. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Baik, ibu kata Chiang Haun dan pemuda tinggi besar itu sekali melompat sudah keluar dari dalam pondok untuk melaksanakan perintah ibunya. Kita harus siap siaga, bukan hanya bagaimana harus melawan mereka, akan tetapi juga mempersiapkan diri supaya dapat terhindar dari bahaya. Chiang Haun telah membuat persiapan sehingga sewaktu-waktu kita dapat meloloskan diri kalau ada bahaya, wanita gagah itu menerangkan. Airh, bibigak, kenapa begitu? Hanko dan aku tidak akan melarikan diri. Memalukan sekali kalau harus melarikan diri, apalagi kita sudah saling berjanji bahwa ini sebuah pertandingan dengan taruhan. Yang ada bagi kami hanyalah kalah atau menang. Kalau menang, Suheng akan dibebaskan dan mutiara hitam diberikan kepada Hanko. Kalau kalah, terpaksa kami harus memenuhi atau membayar kekalahan kita dengan menepati janji untuk membantu perjuangan melawan pemerintah penjajah mancu. Wanita itu terbelalak. Akan tetapi mana mungkin itu? Kalian adalah keturunan atau murid-murid pendekar sakti, kalian adalah pendekar yang harus menentang kejahatan. Bagaimana mungkin kalian akan bekerja sama dengan orang-orang jahat dan sesat itu? Bukankah hal itu berarti kalian akan mencemarkan nama baik leluhur beserta guru-guru kalian? Sian Li menoleh kepada Yohon. Bibi kakak Yohon yang sudah menentukan syarat atau taruhan itu. Memang benar, Bibi yang baik. Akan tetapi taruhan saya adalah kalau saya kalah, saya akan membantu perjuangan melawan atau menentang penjajah mancu bukan bekerja sama dalam hal melakukan kejahatan. Kalau mereka melakukan kejahatan dan saya mengetahuinya, tentu akan saya tentang kejahatan mereka itu. Dan saya kira, berjuang melawan penjajah mancu bukanlah perbuatan yang jahat. Karena itulah saya menerima taruhan itu. Mereka hanya mengatakan supaya saya membantu perjuangan menentang penjajah, bukan bekerja sama melakukan kejahatan. Sian Li tersenyum. Bagus. Aku pun memang berpendapat demikian juga, maka aku menyetujui taruhan itu. Nah, Bibi Gak, tidak ada permasalahan lagi dan tidak perlu lagi kita mempersiapkan diri untuk lari, bukan? Hem, kalian memang cerdik, akan tetapi kalian masih kurang pengalaman dan tidak cukup berhati-hati, maka Su Heng Mu sampai dapat tertawan. Di dalam dunia Kang Ou, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang bukan saja lihai ilmu silatnya, akan tetapi juga cerdik dan liciknya bukan main, penuh tipu muslihat dan kecurangan. Menghadapi orang-orang macam begini, tidak dapat kalian hadapi hanya dengan mengandalkan ilmu silat saja. Harus kita hadapi dengan siasat pula. Akan tetapi, Bibi, bukankah pendapat tadi bertentangan dengan kehormatan seorang pendekar yang selalu menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kegagahan? Seorang pendekar lebih baik tewas sebagai seekor harimau yang melawan dengan gagah berani daripada hidup sebagai seekor babi yang mengulik-ngulik melarikan diri dengan care pengecut. Kami akan menghadapi lawan sampai kalah atau mati, tidak akan melarikan diri. Bukankah begitu, Hanko? Memang benar begitu, Limoy, akan tetapi sebaiknya kita dengarkan juga pendapat Bibi gak yang terhormat ini, kata Yohan yang melihat betapa nyonya setengah tua itu memandang dengan sinar matu berkilat. Pendapatmu itu memang benar. Apa kau kira aku tidak memiliki kegagahan dan sudi melarikan diri seperti seekor anjing digebuk atau seekor babi yang hendak disembelih? Engkau salah sangka, Sian Li. Apabila bertanding secara jantan dan gagah, memang seorang pendekar tantang melarikan diri dan akan melawan sampai kalah atau tewas. Akan tetapi, kalau pihak lawan menggunakan kecurangan, misalnya menjebakmu atau mengeroyukmu dengan jumlah yang besar dan tak mungkin kau tandingi, maka berlaku nekat melawan sampai mati hanyalah merupakan perbuatan tolol, akan mati konyol dan sama sekali bukan perbuatan gagah. Menyelamatkan diri dari ancaman lawan yang menggunakan kecurangan, bukan pertandingan jantan, menandakan kecerdikan, bukan ketakutan atau sikap pengecut. Engkau harus dapat membedakan kedua hal itu. Sian Li mengerutkan alisnya. Ia adalah seorang gadis yang cerdik, maka tentu saja ia dapat mengerti, dan ia pun mengangguk-angguk. Ah, benar sekali pendapat Bibi barusan. Menghadapi kecurangan musuh dengan nekat sampai mati, hanya menunjukkan ketololan dan juga kesombongan yang sia-sia belaka. Baiklah Bibi, terima kasih atas persiapan itu. Mudah-mudahan saja ketua Hek Ilama tidak menggunakan kecurangan agar kita pun tidak perlu melarikan diri. Sian Li teringat bahwa Yohon juga mengajaknya melarikan diri ketika dikeroyok oleh gerombolan itu dan Yohon telah terluka. Andai kata mereka gagah-gagahan dan nekat melawan terus sampai mati, maka akan sia-sialah kegagahan mereka itu. Ibu, mereka akan mati konyol dan suhengnya tentu tidak ada yang akan menolongnya lagi. Mendadak Ciyang Hun masuk ke pondok dan wajahnya nampak tegang. Ibu, mereka sudah naik ke puncak. Apalah yang kau lihat tanya nyonya itu. Ada dua orang pendeta berjubah hitam bersama seorang pemuda naik ke sini melalui jalan depan. Hanya itu? Kau tidak menyelidiki kemungkinan lain. Dari jalan kiri dan jalan kanan nampak puluhan orang lain naik secara semiunyi dan menyusup-nyusup. Jahanam Sian Li mengepal tinju. Ternyata mereka memang hendak mencurang. Nyonya agak bersikap tenang. Sudah kuduga demikian. Ingat, jika nanti mereka mulai memperlihatkan kecurangan, akan mengeroyok dengan jumlah besar, kalian harus lari ke belakang pondok, lurus saja maka kalian akan tiba di tepi jurang. Di sana sudah terpasang tangga tali dan kita dapat melarikan diri dari situ tanpa dapat dikejar musuh. Sekarang yayarlah Sian Chiang Tai Hiap yang keluar menandingi ketua Hek Ilama sesuai dengan perjanjian. Kita bertiga akan turun tangan apabila mereka bersikap curang. Kita bersembunyi dulu dalam pondok untuk membuat mereka terkejut dan kacau kalau kita muncul mendadak nanti. Johan, kau sambut mereka di pekarangan pondok di mana engkau tidak mungkin diserang secara menggelap. Johan dan Sian Li kagum sekali. Nyonya agak memang seorang Kang Ou yang telah berpengalaman. Bersikap tenang dan bisa mengatur segalanya dengan teliti dan tegas. Sementara itu, Johan sudah cepat mengurai rambut, mengenakan capinya yang bertirai dan dia pun keluar dari pondok dengan langkah tenang, diikuti pandang macam penuh kagum dari ibu dan anak itu yang baru sekarang melihat kenyataan yang tadi membuat mereka hampir tak bisa percaya. Inilah Sian Chiang Tai Hiap yang namanya telah menggetarkan daerah perbatasan itu. Yang datang menuju ke pondok itu dari arah depan adalah Dobhin Lama yang berjalan di bantu tongkatnya, Lulung Lama, beserta Cuk Kibok. Meskipun Dobhin Lama berjalan di bantu tongkatnya yang panjang, akan tetapi ternyata mereka bertiga dapat tiba di pekarangan itu dengan cepat seolah mereka berlari saja. Dengan sikap tenang, Johan yang sekarang sudah menjadi Sian Chiang Tai Hiap berdiri di tengah pekarangan, menanti kedatangan tiga orang itu. Meski dia telah menyamar sebagai Sian Chiang Tai Hiap, Johan tidak melupakan sikapnya yang selalu sopan dan menghormati orang lain. Apalagi yang muncul di hadapannya adalah ketua Hek Ilama dan wakilnya, dua orang pendekta lama yang sudah tua. Dia menyambut dengan kedua tangan depan dada, memberi hormat dan membungkuk. Selamat datang, Jiwilo Chiang Pua. Johan hanya memberi hormat kepada dua orang pendekta tua itu, tidak kepada Cuk Kibok yang berdiri dengan sikapnya yang angkuh. Pemuda itu memandang ke arah pondok dan pandang matanya mencari-cari. Johan tahu bahwa pemuda itu mencari Sian Li dan dirinya, karena tentu mengira bahwa dia adalah Sian Chiang Tai Hiap. Lulung lama yang memegang dua buah gelang atau roda besar bersirip dengan tangan kirinya, tertawa bergelak dan dialah yang mewakili suhengnya bicara. Hahaha. Omi Tohut, selain lihaai ilmu silatnya, kiranya Sian Chiang Tai Hiap juga mengenal aturan. Kami akan merasa bangga dan senang sekali kalau kelak dapat bekerjasama denganmu. Nanti saja kita bicara tentang kerjasama, lo Chiampuwe. Sekarang, kita bicara mengenai tantangan ketua Hek Ilama kepadaku. Siapakah yang akan maju memberi pelajaran kepada saya dia menatap ke arah wajah Dobhin lama yang sudah tua itu? Kakek yang tinggi kurus dan usianya sudah 75 tahun ini nampaknya saja lemah, akan tetapi Johan dapat menduga bahwa di antara mereka semua, ketua Hek Ilama inilah yang paling melihai sehingga dia harus berhati-hati kalau bertanding melawan kakek tua ini. Dan yang paling licik tentu saja lulung lama dan muridnya itu. Pandang mati Sian Chiang Tai Hiap yang nampak dibalik dirai itu mencorong dan jelas kelihatan betapa cukibok menjadi gentar. Bahkan lulung lama yang sakti itu pun kelihatan tegang karena tokoh ini maklum bahwa menghadapi pendekar yang satu ini, dia tidak boleh memandang rendah sama sekali. Andai kata dia tidak kalah sekalipun, kiranya tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan pendekar itu, maka dia diam saja menanti perintah suhengnya. Dobhin lama yang telah tua ini memang ingin sekali menguji ilmu kepandaian Sian Chiang Tai Hiap. Sebetulnya tantangan ini merupakan siasat dari lulung ma, dan dia menyetujui pertandingan itu, bahkan sudah memesan agar sutenya itu jangan melakukan apa-apa sebelum dia berkesempatan menguji kepandaian Sian Chiang Tai Hiap. Kini ia telah berhadapan dengan pendekar aneh itu, dan timbul kegembiraannya. Sudah bertahun-tahun Dobhin lama tidak pernah menemukan lawan yang dianggapnya cukup tangguh dan pantas menjadi lawannya. Bertahun-tahun dia tidak pernah turun tangan sendiri, merasa dirinya terlalu pandai dan terlalu tinggi untuk melawan orang-orang yang dianggapnya tidak patut menjadi lawannya. Dan kini, dia merasa gembira serta timbul semangatnya. Pertandingan seperti ini, melawan musuh yang tangguh dan terkenal, membuat latihannya selama ini tidak sia-sia. Omi Tohut Dobhin lama berseru, suaranya lirih dan gemetar seperti suara seorang kakek tua pikun yang lemah. Pinceng, aku, yang menantangmu, Sian Chiang Tai Hiap. Nah, majulah dan mari kita main-main sebentar. Yohon melangkah maju menghadapi kakek bertongkat panjang itu. Dia pun memberi hormat. Merupakan suatu kehormatan besar sekali bagi saya, Lo Chiang Puang, untuk dapat menerima pelajaran darimu. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin mendengar dulu janji Lo Chiang Puang bahwa kalau saya berhasil menang dalam adu kepandayan ini, Lo Chiang Puang akan membebaskan Lim Sian Lun dan juga menyerahkan kembali mutiara hitam yang Lo Chiang Puang terima dari Tong Nam itu kepada saya. Hehehe, tentu saja. Akan tetapi bagaimana kalau engkau yang kalah, orang muda? Sesuai dengan janji, kalau saya kalah saya akan membantu perjuangan menentang penjajah mancu. Bagus. Janji seorang pendekar pasti dapat dipegang teguh dan dipercaya. Sekarang majulah, Sian Chiang Tai Hiap. Pinceng ingin sekali membuktikan apakah kepandayanmu sama tingginya dengan nama besarmu. Kakek itu berdiri tegak, tangan kiri tegak lurus dengan jari terbuka menempel miring di depan dahi, lengan kanan menjepit tongkat panjangnya di bawah ketiak. Johan tidak berani memandang rendah lawan. Pernah dia mendengar dari kakek Chul Em Ho bahwa tokoh-tokoh dari Tibet dapat menjadi lawan yang sangat berbahaya karena kekuatan sihir mereka. Dalam hal ilmu silat, tokoh-tokoh persilatan Tibet hanya mengandalkan tenaga sakti yang mengandung kekuatan sihir, sedangkan mengenai gerakan silatnya, tidak seberapa hebat. Gerakan tokoh Tibet tidaklah selincah ilmu silat dari timur. Akan tetapi karena setiap gerakan mengandalkan Sinkang yang diperkuat oleh ilmu sihir, maka gerakan itu menjadi amat kuat dan berbahaya sekali. Oleh karena itu, diam-diam dia pun menghimpun tenaga sakti yang pernah dipelajarinya dari ilmu bukek Hoat Keng, yaitu ilmu sakti yang menjadi andalan mendiang gurunya. Sesuai dengan wataknya, Johan tidak pernah mau mempergunakan senjata dari baja, karena dia sama sekali tidak mau melukai orang, bahkan dia pantang membunuh orang. Senjata pelindung diri hanya kaki tangan dan ilmu-ilmunya. Namun, dengan menguasai bukek Hoat Keng, memang dia tidak membutuhkan segala macam senjata lagi. Tenaga Sinkang yang ditimbulkan oleh ilmu itu membuat tubuhnya, terutama kedua lengannya, menjadi kebal dan dapat menangkis senjata tajam yang bagaimana ampuh pun. Tentu saja kekebalan ini hanya pada bagian tubuh di mana dia menyalurkan Sinkangnya. Bagian yang tidak dilindungi Sinkang yang dia selurkan, tentu saja tidak kebal. Kekebalannya bukan karena ilmu hitam, tetapi akibat lindungan tenaga sakti dari dalam yang dikerahkan ke bagian tubuh itu. Loh Chiam Pual, saya sudah siap, katanya. Dia pun berdiri dengan sikap tenang. Kedua kaki terpentang dan tubuhnya agak miring menghadapi lawan, kedua tangan dirangkap seperti menyembah di depan dada kirinya. Inilah jurus yang oleh gurunya dinamakan jurus menyembah Tuhan dengan hati tulus. Sinkang tai hiap, Pin Cheng hendak mempergunakan tongkat. Keluarkan senjatamu. Johan menggeleng kepala. Loh Chiam Pual, senjata dibuat hanya untuk membunuh orang. Saya tak ingin membunuh siapapun, dan untuk melindungi diri, Tuhan telah melengkapi tubuh saya ini dengan lengkap dan sempurna. Saya sudah siap, silakan Loh Chiam Pual. Omi Tohut, engkah seorang pendekar yang hebat, ataukah yang terlalu tinggi hati? Nah, Pin Cheng telah mendengar ucapanmu. Sambut serangan Pin Cheng ini. Kakek berjubah hitam itu mulai menggerakkan tongkat yang tadinya dijepit di bawah ketiak, maka terdengarlah sambaran angin yang berdengung bagaikan ada ratusan ekor kumbang terbang menyerang. Johan telah menduga bahwa kakek itu tentu mengandalkan tenaga dan kekuatan sihir untuk menyerangnya, maka dia pun sudah siap siaga. Tubuhnya bergerak ke kiri ketika kakinya digeser, maka sambaran tongkat itu lewat dan luput, namun angin pukulannya yang menyambar terasa olehnya amat kuat dan mengandung hawa panas. Dia harus menghormati lawannya yang sudah tua, yang lebih pantas menjadi kakeknya. Karena itu, Johan membiarkan Dobhin lama menyerangnya sampai tiga kali tanpa membalas. Serangan itu datang bertubi-tubi, makin lama semakin kuat dan berbahaya sekali. Akan tetapi, Johan tetap hanya menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelap. Sambaran tongkat yang ketiga kalinya hampir saja membuat dia terpelanting, karena hawa pukulan tongkat itu sedemikian kuatnya, membuat rambutnya yang panjang itu berkibar dan hampir saja capingnya yang lebar itu diterbangkan. Dengan terhuyung Johan masih sempat memegang capingnya sehingga tidak sampai terbuka dan dapat memperlihatkan mukanya. Setelah tiga kali serangannya dapat dihilangkan lawan tanpa membalas, Dobhin lama mengerutkan alisnya yang putih dan dia merasa penasaran. Apakah pendekar muda ini berani memandang rendah padanya sehingga hanya mengalah saja, tidak membalas? Sinci yang tai hiap, balaslah serangan Pincheng. Apakah engkau menganggap Pincheng seorang lawan yang terlalu lemah bagimu? Sama sekali tidak, Lociampuwe. Kalau saya selama tiga jurus tidak melawan, hal itu saya lakukan untuk menghormati Lociampuwe yang merupakan golongan jauh lebih tua daripada saya. Sekarang saya akan membalas, Lociampuwe. Bagus. Nah, sambutlah ini. Kakek itu kembali menyerang. Tongkatnya membuat gerakan berputar dengan ujungnya membentuk lingkaran lebar, makin lama semakin cepat dan mengecil lalu tiba-tiba ujung itu meluncur ke arah dada Johan. Sekali ini Johan tidak mengelak, melainkan memergunakan ilmu Bukek Hoat Ken untuk memutar lengan kanan dan menangkis luncuran tongkat ke arah dadanya itu. Ilmu ini adalah ilmu kesaktian yang amat hebat. Salah satu di antara keampuhannya adalah hadirnya tenaga mukjizat yang menolak semua hawa kebencian yang datang dari lawan, terkandung dalam serangan lawan. Betapa kuat dan tinggi pun ilmu lawan, kalau lawan menyerang dengan kandungan hati membenci, maka serangannya itu akan membalik dan mungkin mengenai diri sendiri. Plak. Tangkisan yang disertai tenaga sinkang amat kuat itu ternyata tidak membuat tongkat itu membalik dan menyerang pemiliknya sendiri dan ini merupakan bukti bahwa tidak ada kebencian terkandung di dalam serangan itu. Akan tetapi, akibat benturan kedua tenaga sakti membuat Yohan terhuyung ke belakang, dan Dobhin Lama juga terdorong ke belakang beberapa langkah. Keduanya saling pandang dengan rasa kagum. Bagi Dobhin Lama, baru sekarang ada seorang muda yang mampu menangkis tusukan tongkatnya tadi, dan bagi Yohan, juga pendekta itu merupakan lawan paling tangguh yang pernah dilawannya. Tangguh dan tidak ada kebencian di hatinya. Diam-diam dia merasa girang dan dia pun mengerahkan seluruh tenaga, mengeluarkan semua kepandainya untuk menandingi lawannya yang hebat itu. Pertandingan itu memang hebat bukan main. Kadang berjalan cepat, kadang lambat. Bumi di pekarangan itu bergetar, daun-daun pohon yang berada di dekat situ rontok. Lulung Lama dan muridnya, Cukibok, menonton dengan metel, terbelalak dan penuh kagum. Mereka merasa beruntung bahwa mereka tadi tidak maju melawan Shin Chiang Tai Hiap, karena kalau hal itu terjadi, mereka pasti kalah. Apalagi Cukibok, bahkan gurunya, Lulung Lama, setelah menyaksikan pertandingan itu, maklum bahwa dia tidak akan menang melawan pendekaraneh yang amat lihai itu. Makin lama, kedua orang yang bertanding itu menjadi semakin kagum kepada lawan. Johon juga kagum bukan main. Walaupun lawannya sudah tua sekali, tetapi semua serangan balasannya bagai membentur tembok baja yang amat kuat, yang sukar sekali ditembus. Mereka saling serang dan saling desak, tapi tidak pernah dapat membobolkan benteng pertahanan lawan sehingga tanpa terasa lagi, seratus jurus lebih sudah terlewat. Dan selama itu, keduanya tak pernah mengendurkan tenaga, karena siapa yang mengendur pasti akan kalah. Karena semua jurus yang mereka mainkan tidak mampu menembus benteng pertahanan lawan, maka mereka sekarang tidak lagi mengandalkan jurus silat, melainkan lebih mengandalkan kekuatan Sinkang. Akhirnya, keadaan usia menguntungkan Johon. Kalau dia hanya merasa lelah saja, lawannya kini sudah mandi keringat dan napasnya mulai terengah saking kehabisan tenaga. Bahkan dari kepala yang tidak berambut itu sudah mengetu luap putih yang agak tebal, tanda bahwa tubuhnya telah menjadi panas sekali. Maklum bahwa dirinya berada dalam bahaya kalau dilanjutkan, maka Dobhin lama lalu mengeluarkan jurusnya yang terhebat, yaitu jurus gunung runtuh. Dia mengeluarkan pekek yang dasyat, tongkatnya menyambar dari atas ke arah kepala Johon dengan tenaga sepenuhnya yang masih tersisa. Melihat ini, Johon juga mengerahkan seluruh tenaganya, menangkis dengan kedua lengannya, mendorong ke atas. Bertemulah tongkat dengan kedua lengan pendekar itu. Berak. Johon terhuyung, akan tetapi tongkat di tangan Dobhin lama patah menjadi tiga potong. Kakek itu nampak pucat dan dia menghela napas panjang sambil melempar potongan tongkatnya ke atas tanah. Omi Tohut, Pinceng mengaku kalah dia lalu duduk bersilah di atas tanah, berkata kepada lulung lama. Sute, bebaskan pemuda itu. Dia mengeluarkan sebuah kalung dari saku jubahnya, kalung dengan mainan sebuah mutiara hitam dan melemparkan benda itu kepada Johon. Nah, terimalah mutiara hitam ini. Johon menerima sambaran mutiara hitam itu dan dia pun memberi hormat. Hatinya merasa terharu dan juga kagum sekali. Banyak terima kasih bahwa Lociampu sudah mengalah dan menepati janji. Lulung lama bertepuk tangan. Dari lareng bukit itu muncullah Sian Lun yang diiringkan dua orang pendekta lama jubah hitam. Sian Lun agaknya dalam keadaan tertotok dan dia dibimbing oleh dua orang pendekta itu. Lulung lama lalu mendorong tubuh Sian Lun sehingga pemuda ini roboh terpelungkup. Dari dalam pondok, muncul Sian Li yang dengan sekali lompatan sudah berada di dekat Johon. Melihat munculnya Sumoy-nya, Sian Lun berkata lirih, Sumoy, tolonglah aku. Sian Li menghampiri Sian Lun, lalu berlutut dan merabat pundak suhangnya itu untuk memulihkan kesehatannya, membebaskannya dari totokan. Akan tetapi, pada saat itu mendadak saja Sian Lun menggerakkan tangan dan menotok jalan darah di punggung semuanya. Gerakannya ini sama sekali tidak terduga oleh Sian Li sehingga gadis itu sama sekali tidak dapat menjaga dirinya, tahu-tahu dia sudah tertotok dan lemas. Sian Lun sudah merangkul pinggang Sian Li dan membawanya meloncat ke belakang lulung lama dan cukibok. Dari dalam pondok, Nyonya Gak dan putranya, Gak Chiang Hun, sejak tadi mengintai. Begitu melihat Sian Li ditangkap oleh suhangnya sendiri, seperti juga Johon, mereka tertegun heran. Akan tetapi Nyonya Gak lalu meloncat keluar, diikuti putranya. Sian Chiang Tai Hiap, mereka bertindak curang teriak Nyonya itu. Johon memang tertegun dan amat bingung melihat betapa Sian Lun tiba-tiba malah menangkap semuanya. Akan tetapi, pada saat itu muncullah puluhan orang dari depan, kanan dan kiri. Mereka adalah para pendeta lama jubah hitam yang dibantu oleh para anggota pengemis tongkat hitam dan beberapa orang Nepal. Nampak pula Badu dan Sakha, dua orang Nepal yang kuat itu, bahkan juga muncul tiga orang wanita cantik dari Pek Lian Kau, yaitu Pek Lian Samliang Lihai. Lulung lama, kalian curang. Bebaskan mereka berdua itu Johon berseru. Tubuhnya sudah berkelebat ke depan untuk menolong Sian Li dan Sian Lun, karena dia masih bingung dan mengira bahwa Sian Lun tentu dipaksa oleh mereka. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia melihat Sian Lun membawa Sian Lim loncat ke belakang para penyerbu dan lenyap. Terpaksa dia menyambut pengeroyokan banyak orang itu, dibantu oleh Nyonya Gak dan Gak Chiang Bun yang sudah mengamuk. Lo Ciam Pua Dobhin Lama, apakah Lo Ciam Pua hendak melanggar janji sendiri teriak Johon penasaran. Akan tetapi, Dobhin Lama yang duduk bersilah dan memejamkan matu itu tidak menjawab, juga tidak bergerak. Terpaksa Johon mengamuk, namun dia tidak membiarkan diri dikuasai dendam dan kemarahan. Dia tetap hanya merobohkan para pengeroyok tanpa membunuh mereka. Tidak seperti Nyonya Gak dan putranya yang mengamuk dengan pedang mereka, menewaskan beberapa orang pengeroyok. Akan tetapi, di pihak lawan terdapat banyak orang pandai, dan jumlah mereka semakin bertambah banyak sehingga bagaimanapun juga, tiga orang itu mulai terdesak. Mari kita pergi tiba-tiba Nyonya Gak berseru kepada putranya dan Johon. Johon maklum bahwa melanjutkan perkelahian juga tidak ada gunanya, bahkan amat berbahaya. Padahal dia harus dalam keadaan sehat dan selamat untuk dapat menolong Sian Li kemudian. Kalau sekarang dia nekat sekalipun, belum tentu dia akan dapat menemukan Sian Li yang telah dilarikan Sian Lun pula. Dia belum tahu apa yang telah terjadi, dan mengapa Sian Lun bersikap seperti itu. Siapa tahu itu merupakan siasat pemuda itu untuk menolong semuanya. Yang penting, dia harus menyelamatkan diri. Baik, bibigak katanya dan dia pun membuka jalan dengan berkelebatan di antara para pengeroyok yang roboh satu demi satu. Nyonya Gak dan putranya juga memutar pedang sedemikian rupa sehingga tidak ada pengeroyok berani yang mendekati mereka. Mereka lari ke belakang pondok, dipimpin oleh Nyonya Gak dan benar seperti keterangannya tadi, mereka tiba di tepi jurang yang amat dalam sehingga tidak dapat dilihat dasarnya. Nyonya Gak dan putranya sudah mengambil tangga-tangga tali dari balik semak belukar dan cepat memasang tangga-tangga tali itu, mengikatkan pada akar pohon di belakang semak di tepi jurang. Mari, kita lari lewat tangga ini. Yohan, kau ikutilah aku katanya Nyonya Gak, sedangkan Chiang Hun sudah menuruni tangga tali yang lain. Yohan tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti Nyonya Gak menuruni tangga tali menuruni tebing jurang yang amat terjal dan dalam itu. Tanggura tali itu panjangnya ada 20 meter dan ternyata mereka mendarat di sebuah goa besar. Setelah mereka bertiga tiba di goa, ibu dan anak itu segera menarik tangga-tangga tali itu dengan sentakan tiba-tiba yang membuat kaitan di ujung tangga pada akar pohon terlepas. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menuruni tebing ini tanpa tangga tali, kecuali kalau dia bisa terbang seperti burung, katanya Nyonya Gak. Dari goa ini terdapat jalan setapak melalui tepi tebing menuju ke lereng bukit. Jalan ini kami temukan dan kami buatkan lorong yang menembus goa sehingga kecuali kami berdua, tidak ada yang mengetahuinya. Yohan duduk di atas batu dalam goa, termenung. Akan tetapi, mereka menawan adik Tan Sian Li, suaranya mengandung kekhawatiran. Chiang Hun berkata dengan suara marah. Tentu nanti kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menolongnya. Yang amat ku herankan, kenapa suheng dari adik Sian Li bersikap seperti itu? Jelas bahwa dia tadi berpura-pura ketika didorong dan tersungkur. Ketika adik Sian Li hendak menolongnya, dia malah menotoknya, kemudian menawannya. Apa artinya ini? Nyonya Gak juga berkata, pemuda itu tidak dapat dipercaya. Yohan, bagaimana sih hubungan Sian Li dengan suhengnya dan orang macam apa suhengnya itu? Yohan menggeleng kepalanya. Saya sendiri belum mengenalnya dengan baik, Bibi. Pada waktu Limoy dan suhengnya itu dikeroyok oleh persekutuan gerombolan itu, saya menolong mereka, akan tetapi hanya dapat melarikan Limoy, sedangkan suhengnya yang bernama Lim Sian Lun itu tertawan. Kalau mengingat bahwa pemuda itu adalah suheng Limoy, murid dari Lociampu Sumaceng Leong, rasanya tidak mungkin kalau dia memiliki watak palsu dan jahat. Nyonya Gak mengerutkan alisnya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan pemuda itu. Para pendeta lama itu lihai dan di antara mereka banyak yang memiliki ilmu sihir. Siapa tahu pemuda itu berada di bawah pengaruh sihir. Bagaimanapun juga, saya harus cepat melakukan penyelidikan dan menolong mereka, terutama adik Tan Sian Li, Bibi. Yohan, aku percaya bahwa engkau adalah seorang pendekar sakti yang mempunyai kepandaian tinggi. Hal itu sudah kubuktikan tadi ketika engkau berhasil mengalahkan ketua Hek Ilama, kata Chiang Hun dengan kagum. Akan tetapi perlu kau ingat bahwa bagaimanapun juga, kepandaianmu ada batasnya. Bagaimana mungkin engkau akan melawan mereka yang memiliki anak buah sebanyak itu? Ibu dan aku akan membantu, kalau perlu dengan taruhan nyawa, namun kita harus berhati-hati dan menggunakan siasat yang baik. Benar ucapan anakku, Yohan. Menghadapi gerombolan yang demikian banyak, kita harus menggunakan siasat. Kalau hanya nekat, kita akhirnya takkan berhasil menolong Sian Lun dan Sian Li, sebaliknya malah tertawan atau tewas konyol, kata Nyonya Gak. Saya akan minta bantuan beberapa tokoh Kang Ong di perbatasan yang telah sadar dan kini menjadi orang baik-baik. Mereka mempunyai banyak kawan dan saya yakin mereka akan suka membantu saya, kata Yohan. Ibu dan anak itu memandang kagum. Mereka sudah mendengar akan sepak terjang Sian Chiang Tai Hiap yang tidak pernah membunuh para penjahat, melainkan menalukan mereka dan menasehati, dengan kera kasar maupun halus berhasil membuat banyak penjahat mengambil jalan hidup yang sama sekali berubah, dari jalan sesat ke jalan yang benar. Mereka lalu mengatur siasat, membagi tugas sebelum meninggalkan goa itu melalui sebuah terowongan pendek di bawah tanah yang sudah dibuat oleh ibu dan anak itu. Terowongan ini menembus ke lereng bukit melalui pintu rahasia yang dari luar nampak seperti batu besar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.